Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat di SD mana saja berada jumpa lagi di kesempatan ini mesti tetap dioperasi elektronik ya kali ini tentunya tutorial tentang pembantrian TV politron ya penggantian playback politron menggunakan PSG 1010 sahabat di SD mana saja berada di sini banyak sekali kabel ya dikarenakan PSG 1010 itu kan miliknya TV Cina dan datapinya tentunya tidak sama di sini kita semua putus jalur yang aslinya dan kita sambungkan kabel sesuai datapin FPT 1010 dipasang ke jalur TV politron sebab yes dimana saja berada tutorial ini eh dalam kondisi hujan saat ini di rumah saya kalaupun suaranya rada-rada datang rosoknya mohon maaf di sini kita daripada tidak ada aktivitas kita coba bikin tutorial ini oke sahabat di SD mana saja berada tentunya dalam penggantian playback ini kita harus memahami betul pin-pin yang ada pada playback tersebut dan untuk lilitan yang ada di ferit itu adalah lilitan dan tambahan karena PSG 1010 itu tidak ada tegangan untuk yang masuk ke IC vertikal TV politron itu tidak ada ya TV politron kan menggunakan 12 pol min dan 12 pol plus buatan sendiri ya nah untuk lilitan yang ada di ferit playback itu adalah lilitan sebagai pengganti atau alternatif lain membuat tegangan voltase 12 pol min dan 12 pol plus buatan sendiri ya oke sahabat di SD mana saja berada tentunya sebelum penjelasan ini kita lanjut yang suka video ini silahkan di subscribe subscribe itu gratis kursus itu mahal ini jalur adik ini jalur adik singdui penggantian pelepek ini jalur adik singdui dikarenakan pelepek yang asli kita stoknya lagi kehabisan cuman singdui wis ngomong waduh ini pilih ya supaya di sore plasit penting setelah anakku kiwis nangis-nangis saya kesepakatan yang punya kita pasang pelepek ini katanya yang punya ya sudah apa-apa sih penting dibina oleh anakku kiwis nangis akhirnya tak pasang pelepek ini dan perlu diketahui untuk tegangan 12 pol plus itu cara ngelilitnya adalah searah jalur jam ya untuk nolnya atau groundnya itu adalah titik pertama kita mulai melingkarkan kabel nah itu berarti ujungnya yang nol itu kita pasang di ground ya lalu kita pasang dua lilit nah ujung yang terakhir dua lilit tersebut kita pasangkan di air fuse dioda yang mau menuju ke plus 12 pol plus IC vertikal nah untuk dioda minnya untuk voltase minnya itu kebalikannya jadi yang pertama kita mulai kabel yang pertama sebelum kita lingkarkan kita solderkan dulu ke air fuse dioda min atau voltase minnya atau voltase minnya lalu kita lingkarkan searah jarum jam sama dan yang terakhir ujungnya kita pasang di ground masing-masing menggunakan dua lilit ini keluarnya kalau dimultitester saya ini sudah 15 volt oke sahabat yes dimana saja berada mudah-mudahan sudah bisa dipahami lah ya kalau pun belum bisa dipahami bisa tinggalkan like komennya di eh bisa tinggalkan komen mudah-mudahan saya bisa menjelaskan semampu saya tentunya oke baik buat sedulur dimana saja berada yang barusan bergabung selamat bergabung selamat menonton di video ini tutorial tentang penggantian playback polydron menggunakan PSG 25-10 10 penjelasannya seperti awal tadi dan untuk data-data bitnya kedua playback masing-masing nanti kita tulis di deskripsinya ya jangan lupa baca deskripsinya juga biar ada ada penjelasan sedikit ya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton